Masih bersama saya, Alipana Diana Saya akan menceritakan Sebuah pengalaman Yang menyangkut pohon Dengan sebuah hal-hal gaib Yang mungkin Anda tidak akan pernah melihatnya Cerita dimulai Ketika saya Beranjak memasuki Usia sekitar 5 tahun Saya tinggal di sebuah kota Yang bernama Kota Subang Jawa Barat Pengalaman yang menyangkut Sebuah hal-hal gaib Adalah pengalaman terbesar Bagi saya Yang membuat diri saya begitu Pengalaman terbuka Ketika saya tinggal di sebuah desa Desa yang amat cekat dari percampuran waria Saya Bersama orang tua saya Tinggal di sebuah Ubuh Di tengah-tengah Balau Banyak pengalaman-pengalaman gaib Dan Makhluk-makhluk asral Takasat mata Yang Memperlihatkan jatuh dirinya Kepada saya Dengan saya Ketika waktu itu Ketika terjadi Kecelakaan Atau seseorang yang Yuluh di Makan petanginan seluas 2 hektare Makan petanginan seluas 2 hektare Ketika itu Saya Atau tempat tinggal saya Tepat di Samping Dari situ Hal-hal gaib Ini beruncul Hal-hal yang aneh Hal-hal yang tamasupaka Membuat saya menjadi penasaran Dan Membuat saya Ingin tahu Saat saya keluar Ketika Jam 12 malam Saya berniat untuk Memberi pakan kepada ikan-ikan saya Karena peternakan Keternakan ikan Atau berdaya ikan Yang begitu luas Dan membuat saya Kerepotan Tetapi Itu tidak menyuruhkan Semangat saya Untuk memberi makan Kepada ikan-ikan Dan Pada suatu hari Ketika saya Ketika saya berjalan Terlihat sesosok Petih beramuk panjang Agak tepat Di pinggir pohon pisang Ketika itu saya Mengejarnya Dan Saat saya mengejar Tiba-tiba Tepan bayangan itu Dan Ketiba menghilang Hari terus berlalu Kejadian masih berulang Seperti itu Dan sampai akhirnya Pada suatu hari saya Dan akhirnya Pada suatu hari Melihat dengan jelas Dengan kepala mata saya sendiri Melihat sesuatu yang putih Tinggi besar Perawakannya Sangat Dan gerak-geriknya Yang cepat Membuat saya Tidak Bisa melihat dengan pasti Sesuatu apakah itu Dan Waktu itu Saya mencari tahu Keperadaan sekitar Saya Bersama Angkuasai Mencari Sesuatu-sesuatu Untuk membuktikan apakah itu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton